Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 saja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita sambut firman Tuhan. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat inilah yang membuat Martin Luther bertobat. Dan dua ayat ini menjadi landasan gereja protestan. Mengapa demikian? Karena dikatakan disitu ada dua hal yang ingin saya bahas. Apa yang dimaksud dengan Injil? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran Tuhan? Yang dimaksud dengan Injil, dikatakan pada ayat ini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab. Sebab. Diawali dengan kata sebab, gar. Itu untuk menunjukkan ayat 16a ini berhubungan dengan ayat 15. Ayat sebelumnya. Ayat 15 sebelumnya. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Itulah maksud Paulus. Keinginan Paulus. Kenapa demikian? Karena keinginan inilah yang mendorongnya. Dan dia mengatakan, dia akan memberitakan Injil. Dikatakan disitu dengan jelas. Secara harfiah, ayat ini sesungguhnya berbunyi begini. Sebab. Aku tidak malu akan Injil. Aku tidak malu. Dia punya keyakinan yang kokoh. Maksudnya, dia tidak malu. Kenapa demikian? Yang ingin dia tidak malu akan Injil. Pada waktu itu. Pengikut Yesus itu. Dianggap orang yang lemah. Dia tidak perkasa. Dia bukan pahlawan yang luar biasa. Bahkan dia mati di kayu salib. Tapi Paulus berkata, aku tidak malu untuk menyaksikan Injil. Sedara, Injil yang dimaksudkan disini adalah Yesus. Pribadi Yesus. Jangan salah. Injil yang dimaksudkan semula disini, itu Yesus. Bukan keempat Injil. Bukan juga kitab suci ini. Yang menurut pendapat orang lain. Diberikan kepada Yesus. Isa al-Masih. Untuk menjadi kitab sucinya. Bukan. Tidak. Jangan salah. Injil disini berbicara tentang Yesus. Pribadi Yesus. Karya Yesus. Perbuatan Yesus. Itu Injil. Berita Injil adalah berita tentang Yesus. Karya Kristus. Pergataan Kristus. Itu Injil. Bukan kitab. Jangan salah dulu. Supaya kita fokus disitu. Kalau kita fokus pada kitab suci. Banyak masalah. Tapi kita fokus pada pribadi Yesus. Perhatikan Markus pasal 1 ayat 1. Kita lihat disitu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Anak Tuhan. Anak Bapak. Injil tentang Yesus. Jadi Injil itu berbicara tentang Yesus. Karena itu dia tidak malu untuk menjelaskan. Memberitakan tentang pribadi Yesus itu. Yang pada waktu itu tentu tidak sepopuler dan terkenal dan dipercayai orang pada saat ini. Dalam arti dikatakan dia tidak malu. Artinya tidak malu untuk mengakui Yesus. Memberitakan Yesus. Kenapa demikian? Konteksnya dalam Markus 8 ayat 38. Markus 8 ayat 38 tadi. Kalau kita lihat disitu. Sebabarang siapa malu karena aku. Yesus. Karena perkataanku di tengah-tengah angkatan ini yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu. Karena itu apabila ia datang kelahan. Tidak malu. Maksudnya tidak malu disini. Ialah mengakui. Tidak menyangkal dia. Karena orang percaya Yesus waktu itu menjadi buronan. Diancam. Hukuman mati. Dianiaya. Menderita. Dia tidak malu dalam arti dia tidak menyangkal. Ditegaskan dalam Lukas 12 ayat 9. Lukas 12 ayat 9 dikatakan dengan tegas disitu. Kalau kita perhatikan dengan baik. Maka dia tidak menyangkal. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Tuhan. Kalau kita kembali kepada ayat yang ke-8 dari Lukas 12 ini. Artinya tidak menyangkal adalah mengakui. Itu tidak malu tadi. Tidak malu tentang ya. Yesus. Kenapa demikian? Kita lanjutkan pada ayat ini. Supaya kita melihat, menyimak dengan baik. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Dunamis. Dunamis. Kita selalu berpikir hal-hal yang lain. Yang paling utama adalah Injil adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menyelamatkan yang menyelamatkan. Itu yang utama. Itu yang utama. Bahwa keselamatan itu dianugerahkan pada setiap orang percaya. Itu dulu. Jadi keselamatan. Jadi keselamatan, kekuatan Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baru kemudian ada penjelasan. Pertama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Tetapi itu menurut saya yang terpenting. Orang percaya. Itu kalimatnya jelas. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Jadi dia berbicara tentang karya Tuhan. Pribadi Kristus itu sendiri. Konteksnya di sana. Supaya iman kita, pengajaran kita, semuanya fokus pada pribadi Kristus itu. Injil adalah memberitakan tentang karya Kristus. Perbuatan Tuhan yang begitu kuat, begitu dasyat, begitu hebat. Untuk menyelamatkan manusia. Yang percaya. Artinya Tuhan sudah menyerahkan Yesus. Itu kekuatan Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan Kristus. Itu karya Kristus. Perbuatan Tuhan yang dasyat tadi. Supaya kita diselamatkan. Dari pelanggaran. Dan dibenarkan. Nanti baru konteksnya ayat yang ke-17. Dibenarkan. Karena itu jelas pada Roma pasal 4 ayat 25. Masih semua. Roma pasal 4 ayat 25. Kalau kita perhatikan di situ. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kepada kita. Jadi dia kekuatan yang menyelamatkan yang karena Yesus dia menghapus pelanggaran kita dan kita mendapat pembenaran daripada karya Kristus. Itu konteks secara keseluruhannya. Artinya. Artinya. Tuhan. Kekuatan Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Memberikan kita kepada hidup yang kekal. Hidup yang baru. Itu yang dimaksud kekuatan Tuhan. Itu mujijat yang terbesar. Bukan mujijat yang saya percaya. Mujijat yang lain menyembuhkan ini dan itu. Saya percaya. Tapi tolong ayat ini jangan dihubungkan dengan itu. Ayat ini dihubungkan dengan karya Kristus, karya Bapak lewat Kristus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Dari menghapus dosa, dari membenarkan kita, dari menghapus segala pelanggaran kita. Bahkan sampai dikatakan dengan tegas di situ mengalahkan kuasa dan maut. Itu yang penting. Itu yang dimaksudkan kekuatan. Mari kita lihat. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu kekuatan Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman. Kutuk semuanya. Tidak ada lagi. Yang ada pada ayat yang kedua. Rauh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kekuatan Tuhan memerdekakan. Kan ada kuasa untuk memerdekakan itu. Untuk melepaskan itu. Dari hukuman dosa dan dari hukuman maut. Itu yang dimaksud kekuatan Tuhan yang menyelamatkan tadi. Konteksnya di sana. Mari kita fokus ajaran kita itu pada pribadi Yesus. Dan itulah kekuatan Tuhan. Karena. Karena Kristus kan kita beroleh pengampunan. Amin. Karena Kristus. Bukan karena yang lain-lain. Bukan. Tidak juga karena kita sendiri. Tidak. Tapi karena Kristus. Saya ingin mengutip sedikit kolosei fasal 1 ayat 13 dan 14. Kolosei fasal 1 ayat 13 dan 14. Ini yang dimaksudkan kekuatan Tuhan tadi. Kekuatan Tuhan. Dunamis tadi. Kekuatan yang menyelamatkan. Kekuatan yang mengampuni. Kekuatan yang membenarkan. Kekuatan yang memerdekakan. Bahkan dikatakan di situ. Dalam kolosei fasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu kan kekuatan. Kuasa kekuatan tadi. Sehingga dikatakan ayat 14. Dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Dalam dia. Itu kekuatannya. Kita. Apa sih kekuatan kita? Kekuatan manusia untuk mengampuni dosa kita? Tidak bisa. Itu kekuatan Tuhan tadi. Dan kekuatan kita memindahkan dari suatu tempat yang tidak baik menjadi baik. Dan kekuatan Tuhan itulah yang memberikan kita hidup. Damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena sudah diampuni. Sudah tidak ada hukuman. Sudah tidak ada tuntutan. Yang ada adalah kelepasan, penebusan. Damai sejahtera dalam arti ada jaminan yang terbaik. Jangan saudara pikir damai sejahtera yang duniawi. Damai sejahtera hidup itu karena kita punya tujuan. Punya kepastian. Tidak ragu-ragu lagi. Apakah aku akan dihukum? Masuk neraka? Atau syorka? Saudara pasti punya jaminan. Itu yang dimaksudkan damai sejahtera. Itu yang diadakan pada Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kembali lagi. Kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang percaya. Iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Oleh karena jujungan kita. Yesus Kristus. Oleh karena siapa? Siapa jemaat? Hanya Yesus. Pribadi Yesus. Karena hanya dia firman yang datang dari diri Bapak. Tidak ada yang lain. Utusan yang keluar dari diri Bapak. Bukan utusan yang diutus. Itu pribadi Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah kita punya pengharapan. Ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Punya pengharapan, damai sejahtera, kelepasan, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Itu kepastian. Dan kepastian itu yang pasti. Karena itu perkataan Yesus. Semua yang dilakukan Yesus. Jaminan Yesus adalah kabar baik. Itu Injil. Yuang Gelion. Kabar baik? Kabar baik. Amin. Dikatakan disitu karena inilah berita Injil. Berarti berita perkataan Sang Fir. Firman. Jadi Firman itu perkataan Sang Injil itu. Karena dari awal kejadian satu ayat tiga. Firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Firman dikatakan dengan tegas. Dia punya kekuatan. Jadi kita mengimani pribadi Yesus. Kita mempelajari semua riwayatnya dan perkataannya. Dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya itu. Makanya kalau ada orang lain. Ngaku-ngaku pernah jadi pendeta. Lalu menjadi mu'alab. Lalu dia berkatakan. Kata Injil dalam kitab ulangan. Mana ada sebodoh-bodoh anak sekolah minggu. Mengatakan kitab ulangan itu adalah Injil. Ini jelas. Jadi karena itu tidak apa-apa. Yang model begitu keluar dari Kristen. Bagus-bagus saja. Tidak terlalu berarti. Gitu ya. Lalu itu. Bodohnya kan dibawa anak sekolah minggu. Kitab ulangan disebut Injil. Ya sudah. Tapi Injil itu adalah untuk firman Tuhan. Firman Tuhan pribadi yang menjadi manusia. Dan semua riwayatnya, karyanya, perkataannya dicatat. Dan kita mengimani. Catatan ini. Meskipun aku tidak melihat. Tapi aku percaya. Karena percaya dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Bukan kecakapan kita. Kebolehan kita. Kehebatan kita menguasai doktrin dan dogma. Bukan. Jadi percaya pada pribadi Yesus. Perkataannya. Yesus. Sabda Tuhan. Yerimiya pasal 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti A? Api. Dia menghanguskan semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit. Batu. Itu kekuatan firman. Karena firman itu sudah menjadi satu priba-pribadi. Maka perkataannya dasyat. Menghanguskan. Dan menghancurkan. Ada hambatan, ada halangan, ada masalah, ada persoalan. Dengan firman. Imani. Dihancurkan. Karena firman punya kuasa. Kuasa. Karena ada pribadi Tuhan di firman itu. Yaitu firman. Karena ada pribadi Tuhan. Yaitu roh. Itu firman itu menjadi huruf yang hidup. Bukan lagi menjadi kitab suci dengan huruf mati. Hanya menjadi slogan. Bukan. Dia menghidupi kita. Jadi firman Tuhan bukan buat untuk menghakimin orang dan membenarkan kita. Bukan. Yang terakhir. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Tolong sambung. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Sedara tahu. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia. Dia pasti membawa hasil. Pasti membawa hasil. Katakan firman pasti membawa hasil. Engkau membaca firman. Engkau berdoa dalam firman. Pasti membawa hasil. Amen. Sekarang saya ingin membahas yang kedua. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan. Apa yang dimaksudkan kebenaran Tuhan? Tadi kita sudah tahu. Apa yang dimaksudkan dengan Injil? Ya meskipun kita percaya ada 4 Injil. Tapi fokusnya bukan kepada kitab sucinya. Fokus pada pribadi Yesusnya. Tolong di situ. Dan apa yang dimaksudkan dengan kebenaran Tuhan? Yang kemudian bertolak dari iman memimpin kepada iman. Kalau saya lihat di sini. Di dalamnya. Kata di dalamnya. An auto. Saya lebih suka menyatakan di sini. Olehnya. Olehnya. Oleh kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Oleh kebenaran firman Tuhan itu. Kita beroleh iman. Percaya. Hidup oleh iman. Berangkat dan bertitik tolak dari iman. Oh itu yang ditegaskan oleh Luther. Karena dikatakan di sini. Apu kalup tetai. Ini nyata. Apu kalup tetai dikatakan. Jadi di dalamnya. Nyata kebenaran Tuhan. Nyata kebenaran Tuhan. Nyata dalam kebenaran Tuhan. Tuhan adalah kata kerja. Yang bentuknya lampau. Dan sekarang. Berarti yang dibuat dulu. Dan berlaku juga sampai sekarang. Karena itu. Kata kerja ini. Artinya terus berlangsung. Menjadi sebuah nyata. Kata kebenaran Tuhan. Yang saya ingin bahas lebih mendalam. Dikau sunet teo. Dikau sunet teo. Saudara. Kebenaran Tuhan. Disini menunjukkan. Tata bahasanya. Genetif subjektif. Genetif itu untuk menunjukkan asalnya. Genetikanya. Asalnya. Dan subjek Tuhan. Jadi kebenaran berasal dari Tuhan. Milik Tuhan. Ada dalam Tuhan. Bisa dia mengerti maksudnya? Jadi kebenaran yang kita miliki ini. Ini bukan kebenaran kita. Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Itulah yang datang keluar menjadi manusia. Dan Yesus berkata. Akulah jalan dan. Kebenaran dan hidup. Kembali lagi pada pribadi Yesus. Jadi kalau saudara baca ayat ini. Semua Alkitab itu isinya semua bicara satu berita. Tentang Yesus. Makanya kalau saudara mendengar berita tentang ini. Ajaran fokus ke sini. Fokus ke situ. Tentang ini. Tentang itu. Jangan terlalu dirisaukanlah. Yang penting kita fokus pada pribadi Yesus. Jadi kebenaran Tuhan. Ditegaskan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke 5. Kita lihat di situ. Untuk menunjukkan. Sekali lagi. Genetip subjektif. Genetip menunjukkan asalnya. Dia ada sumbernya. Teo. Tuhan. Menjadi subjeknya. Jadi kebenaran Tuhan itu hanya dari Tuhan. Tidak dimiliki orang lain. Tidak dari tata bahasa. Tidak dari kalimat-kalimat. Dari pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan lah yang datang sebagai kebenaran. Yang kita percayai. Menebus kita. Membebaskan kita. Kita beroleh kebenaran. Dikatakan di situ. Coba kita lihat 3 ayat 5. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan? Tidak adilkah Tuhan? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya. Maksudnya begini. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi kebenaran dalam diri manusia. Bahkan tidak ada lagi kebenaran dalam alam semesta ini. Maka itu alam semesta pun menjadi kacau dan menjadi tidak benar. Disharmonis hormon, disharmonisasi. Semua terjadi. Dalam diri manusia tidak ada lagi kebenaran. Jangan percaya. Paulus berkata semua manusia penipu. Yang ada kerinduan akan kebenaran. Ada. Karena kebenaran dulu sebelum jatuh dalam dosa menjadi milik manusia. Setiap yang hilang, apalagi yang hilang itu baik, kita rindukan. Untuk kita miliki lagi. Bagaimana kita merindukannya? Dengan usaha? Oh tidak mungkin. Kehilangan sesuatu bagaikan orang diamputasi. Bisa hidup normal lagi, tapi tidak bisa pulih kembali. Makanya lahir baru menjadi bayi, ciptaan baru. Semua menjadi baru. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kebenaran. Tidak dalam doktrin, tidak dalam pemahaman, tidak dalam pikiran manusia. Tidak dalam pengalaman manusia. Hanya satu kebenaran itu. Tuhan, tolong simak dengan baik. Dan itu yang kita pegang. Kalau kebenaran manusia, oh yang disini bilang benar, disini benar. Saya kadang-kadang melihat semua jadi tidak benar. Kelompok ini bilang, kami yang benar, kamu yang sesat. Kelompok yang dikatakan sesat, dia bilang kami benar, kamu sesat. Berarti semuanya sesat. Jadi mana yang benar? Apa yang kita pegang? Kalau bukan kebenaran Tuhan. Mari kita lihat disitu. Karena itu, masih berbicara tentang kebenaran itu berasalnya. Ayat 25, kita lihat dulu ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa. Yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kebenaran itu, keadilan Tuhan itu, semua berasal dari Tuhan. Itu yang menunjukkannya. Dikatakan Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Supaya untuk menunjukkan, supaya kita tahu kebenaran dari Tuhan. Kebenaran, sekali lagi, kebenaran dari Tuhan. Kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Karena kita percaya kepada karyatu Tuhan, pribadi Tuhan yang menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Dikatakan disitu dalam Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Bisa dia mengerti maksudnya? Kalau kita tidak menaklukkan diri pada kebenaran Tuhan, kita berusaha mendirikan kebenaran kita sendiri. Sesungguhnya engkau tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Karena itu jangan suka menghakimi orang ini dan itu. Karena kebenaran pada Tuhan, Tuhanlah yang berhak melakukan. Itu maksudnya. Kalau kita bersimpang paham, bersimpang pendapat, itu wajar. Masa tidak ingat Alkitab sih? Dulu bahasa manusia hanya satu. Komunikasinya luar biasa. Setelah dosa, bahasa manusia menjadikah? Kacau. Sejak itu kita susah berkomunikasi satu dengan yang lain. Jangankan dengan beda bahasa. Satu bahasa saja sudah. Jangan kan satu bahasa, satu rumah saja. Sudah sulit komunikasi. Yang sini maksud sini, yang sini maksud sini. Karena apa? Karena kekurangan dan kelemahan bahasa. Apalagi bahasa itu ada noise. Ada suara. Suara itu ada nada. Oh itu berbahaya loh. Filipi fasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum taurat. Melainkan dengan kebenaran. Karena percaya pada Kristus, tolong sambung. Yaitu kebenaran. Amen saudara. Jadi bolak-balik, bolak-balik kita berbicara tentang pribadi siapa? Karena Injil itu bicara tentang Yesus. Sekarang banyak orang tidak fokus lagi pada pribadi. Yesus. Dia fokus pada pendapatnya. Pada doktrinnya. Kepada pemahamannya. Karenanya dikatakan dengan jelas. Dari iman ke iman. Kata-kata yang bertolak dari iman ke iman. Menunjukkan keselamatan yang dikaruniakan. Bagi orang percaya adalah bertolak dari iman. Iman kita yang jadi jaminan. Iman kita. Iman harus dihubungkan dengan hidu. Kesimpulannya. Faktor yang menentukan keselamatan kita. Sekali lagi. Faktor yang menentukan keselamatan kita. Kebenaran Tuhan. Oleh karena iman. Jadi sekali lagi. Faktor yang menentukan keselamatan kita. Keselamatan kita. Adalah. Kebenaran Tuhan. Tolong ingat. Kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita. Kebenaran kita ini. Kita berusaha benar. Tapi tidak bisa jadi benar. Percayalah. Kita rindu benar. Tapi kita tidak pernah benar. Tidak bisa benar sempurna. Nah benar yang sempurna inilah. Yang kita imani. Telah datang melawat kita. Dan kita percaya. Lewat dia. Hidup kita. Dibenarkan. Mari kita berdoa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.